Hai sobat semua, Assalamualaikum, jumpa lagi di dapur ayami kali ini saya akan berbagi resep ide jualan cemilan acilor yang rasanya enak dan modalnya murah meriah mau tau cara pembuatannya? ditonton dan disimak video sampai selesai ya supaya tidak ada resep-resep yang terlewat dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share terima kasih disini saya sudah siapkan wadah mangkok lalu masukkan 8 sendok makan tepung terigu lalu tambahkan 4 sendok makan tepung tapioca lalu tambahkan 2 butir telur ayam tambahkan juga irisan daun bawang setelah itu tambahkan juga garam penyedap ladah bubuk lalu tambahkan air setelah itu diadur hingga bercampur rata nah ini adonannya sudah bercampur rata kemudian mau saya sisihkan dulu selanjutnya saya akan siapkan wadah loyangnya ini saya sudah siapkan loyang dan loyangnya mau saya beri olesan sedikit minyak goreng olesi loyangnya tipis saja tidak perlu terlalu tebal setelah itu tuangkan adonannya kemudian ini adonannya mau saya kukus setelah itu saya akan siapkan kukusannya dan ini kukusannya sudah siap dan juga sudah saya panaskan sebelumnya kemudian masukkan adonannya ke dalam kukusannya setelah itu kukus adonannya kurang lebih selama 15 menit nah ini sudah 15 menit dikukus adonannya kemudian matikan apinya setelah itu diangkat dan sebelum dipotong-potong atau dikeluarkan dari loyangnya tunggu hilang dulu uap panasnya atau sudah dingin nah ini sudah dingin adonannya kemudian mau saya keluarkan dari loyangnya kemudian ini mau saya potong-potong bentuk memanjang atau memotongnya disesuaikan selera saja nah ini sudah dimasak dipotong-potong kemudian mau saya akan siapkan tusukan bambu atau tusukan lidi seperti ini lalu tusukan lidinya ke dalam adonannya nah seperti ini hasilnya dan lakukan seterusnya hingga selesai sudah selesai semua ditusuk-tusuk adonannya seperti ini kemudian mau langsung saja saya akan menggorengnya tapi sebelum digoreng saya akan siapkan satu butir telur ayam buat balurannya dan tambahkan sedikit garap lalu dikocok telurnya hingga rata nah ini telurnya sudah siap digunakan buat baluran dan kemudian masukkan acilurnya ke dalam kocokan telur sambil diratakan seperti ini kemudian ini acilurnya mau langsung saja saya goreng ini saya sudah siapkan minyak gorengnya dan minyak gorengnya juga sudah panas lalu goreng acilurnya di api sedang saja hingga kecoklatan dan untuk menggorengnya juga tidak perlu terlalu lama karena ini sebenarnya sudah matang dan dikukus tadi ya dan jangan lupa sambil dibolak-balik jika sudah kecoklatan di bagian bawahnya dan jika sudah matang kemudian diangkat dan tiriskan nah ini acilurnya sudah matang dan ini mau saya tiriskan kemudian goreng kembali sisa acilurnya dan ini acilurnya sudah selesai semua digoreng dan bisa dilihat hasilnya seperti ini ini rasanya enak banget seperti sempul ayam saja dan apalagi dicocok dengan menggunakan saus sambal dan ini cocok banget dijadikan cemilan zaman sekarang karena ini modalnya sangat murah sekali dan cara pembuatannya pun sangat mudah dan jika dijual bisa menggunakan wadah plastik atau kantong plastik seperti ini lalu disiram dengan saus sambal racikan dan untuk sambal racikannya bisa dilihat di video saya sebelumnya ya nah selamat mencoba semoga bermanfaat jumpa lagi di video selanjutnya bye bye bye